hai 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 jadi eh sebagaimana standar yang telah berlaku secara internasional maupun ketentuan yang ada di Indonesia bahwa LPG itu harus dilengkapi dengan jat pembau kita menambahkan sesuai ketentuan migas yaitu jat dengan nama mercaptan ketika kita mendapati bahwa terjadi kebocoran gas maka bau mercaptan ini khas akan tercium seperti belerang kalau Mbak Meta senang naik gunung kan menjelang kekawah itu kan berbau tuh ya belerang ya itu seperti sejenis dengan Mak kasmer kaptaan sebenarnya bau itu memang didesain khusus untuk membuat orang tidak nyaman harapan kita bahwa ketika itu tercium bau mereka akan segera mengantisipasi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau bau itu sudah terkonsentrasi di dalam dapur atau di ruangan kita adalah membuka semua jalur udara ventilasi tapi sebenarnya yang paling utama adalah pintu karena pintu itu eh karena gas ini sebenarnya lebih sifatnya lebih berat dari udara jadi ketika dia bocor dia tidak akan naik ke atas ke jendela keluar enggak ya Jadi dia akan memenuhi ruangan yang di bawah dulu sehingga pintu itu adalah hal yang mutlak dibuka jendela ventilasi yang ada yang level ketinggiannya rendah itu harus terbuka upayakan tidak menyalakan sarana fasilitas atau alat yang bisa memercikan api misalnya kipas angin saklar diantisipasi membuang gas dengan kipas angin itu sangat beresiko tidak benar dikipas mungkin lebih baik dikipas-kipas dengan benda yang tidak menimbulkan percikan api misalnya handuk atau apa sehingga bau itu hilang sama sekali baru beraktifitas seperti biasa yang kedua adalah gas bocor tersebut harus dikeluarkan dari ruangan misalnya di ruangan terbuka harapan kita gasnya terilis ke area bebas ada satu persepsi yang agak keliru dari masyarakat bahwa sebagian masyarakat ketika mendapati gas bocor itu dibawa ke kamar mandi mungkin logikanya berpikir bahwa di kamar mandi jadi ada air sehingga ketika terjadi kebakaran mudah dipadamkan padahal gas itu sebetulnya yang berbahaya adalah akumulasi bocorannya jadi kalau masuk ke kamar mandi nanti gasnya terakumulasi di kamar mandi penuh dengan gas kamar mandi ketika saklar dinyalakan misalnya mau masuk kamar mandi itu bisa jadi awal terjadinya insiden justru itu yang berbahaya bisa terjadi kebakaran mungkin kalau meledak tidaknya tergantung kadar bocornya ya kalau misalnya sudah sangat banyak bisa sangat beresiko jadi diperlukan pemahaman bahwa gas ini memang eh sifatnya penanganannya masyarakat kita harus lebih paham sebetulnya percikan api itu eh kalau kita belajar secara teori ya bahwa sebenarnya kebakaran itu terjadi karena adanya bahan bakar adanya sumber api dan adanya oksigen keberadaan percikan api itu harus dihindari ketika terjadi kebocoran jadi kita upayakan jangan sampai menyalakan lampu menyalakan alat-alat mencolokkan apa steker misalnya itu bisa terjadi percikan api intinya kita berupaya menghindari dari segitiga titik yang menjadi penyebab adanya kebakaran itu dihilangkan bahan bakar tadi bocor dihilangkan dengan dikeluarkan tabungnya yang sudah terakumulasi di ruangan dievakuasi gasnya dibuang sehingga ketika menyalakan saklar ataupun yang ada sifatnya percikan api jadi lebih aman sebaiknya masyarakat tahu ketika akan membeli LPG itu dari jalur yang resmi kami di bangka ini ada empat agen LPG non-PSO dengan didukung 88 pangkalan resmi sehingga kami siap mensupport masyarakat ketika membeli LPG dengan jaminan kualitas safety dan isi yang terjaga jadi keamanan itu dimulai dari mulai pembelian dimana itu membeli jangan sampai kita beli dengan indikasi kurang tapi selanjutnya kita menjadi langganan pada penjual tersebut yang kedua adalah kita memastikan bahwa peralatan kita yang digunakan itu sesuai standar sebagaimana diketahui bahwa kayak regulator itu sudah ada SNI terus kompor itu diupayakan yang standar sehingga potensi ketika dipakai ada kebocoran itu bisa diminimalisir karena kita sudah negara kita sudah memiliki level ketentuan kebocoran tersebut terus selanjutnya ruangan di dapur diharapkan memiliki ventilasi sehingga ketika ada kebocoran tanpa kita sadaripun gas bisa terilis nah ketika memang terpaksa situasinya dihadapkan pada kita memang ada bocor tadi antisipasinya seperti yang sudah diceritakan ya Mbak Mata ya nah dan berikutnya tips yang terakhir adalah kan masyarakat kita biasa mudik atau meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu sebaiknya dipastikan bahwa peralatan itu tidak dalam kondisi fit misalnya regulator dilepas dari tabungnya kita cek dulu tabungnya tidak ada bocor tidak ada biasanya kita dengan mendekatkan telinga kita ke itu aja sudah bisa terdeteksi setelah dicopot baru kita bisa tinggalkan situasi di dapur dalam keadaan aman kita udah danya okay ya ya na ya 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 Terima kasih.